Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sholawat yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, insyaAllah ada dua. Yang pertama disebut sholawat Ahlu Mahabbah. Yang kedua, sholawat Li Sayyidina Ibn Abbas R.A. Kita awali, yaitu dengan sholawat Li Sayyidina Ibn Abbas R.A. Sholawat ini diterangkan di dalam kitab Firdausil Akhbar Lil Imam Ad-Dailami. Bunyinya sholawat demikian. Ya da'im al-fadli ala al-bariyah, ya basit al-yadaini bil-atiyah, ya sahib al-mawahib al-saniyah, sholli ala sayyidina Muhammadin khairal warasajiyah, Diterangkan di dalam kitab Firdausil Akhbar Lil Imam Ad-Dailami. Siapa orang yang membaca sholawat ini pada malam hari atau pada hari jumatnya sepuluh kali Maka Allah SWT akan mencatatnya seratus juta kebaikan untuk orang tersebut. Dan akan menghapus seratus juta keburukan atau kesalahan. Dan akan mengangkat seratus juta derajat untuk orang tersebut. Luar biasa ini sholawat Li Sayyidina Ibn Abbas R.A. Jadi diamalkannya dibaca sepuluh kali pada malam jumat atau pada hari jumat. Jadi begitu mudah, sedikit, kemudian sebentar, tapi luar biasa, pahala dan keistimewaannya. Ini sholawat Li Ibn Abbas R.A. yang diterangkan di dalam kitab Firdausil Akhbar Lil Imam Ad-Dailami. Kemudian sholawat yang kedua, yaitu sholawat Ahlul Mahabbah. Nah sholawat Ahlul Mahabbah, ini Lil Imam Ahmad Ad-Tijani. Beliau seorang ulama yang wapat pada tahun 1230 Hijriah. Nah ini beliau begitu mendekat kepada Allah dan Rasul sungguh sangat luar biasa. Sehingga seringkali beliau ini didatangi oleh Rasulullah S.A.W. Yaqdotan secara nyata. Nah di dalam satu kesempatan beliau didatangi Rasulullah dalam keadaan Yaqdotan, dalam keadaan nyata, Rasulullah S.A.W. memberikan sholawat ini kepada beliau. Yaitu bunyinya sholawat demikian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi solatan ta'adilu jami'a sholawati ahli mahabbatik wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salaman ya'adilu salamahum. Nanti kedua sholawat ini akan saya tulis atau saya masukkan di dalam deskripsi supaya para jamaah bisa mengamalkannya. Nah sholawat ahli mahabbat al-imam Ahmad At-Tijani ini disebutkan, ya disebutkan keistimewaannya satu kali dibaca itu perbandingan dengan seratus dengan perbandingannya seribu kali menghatamkan dala ilul khairat. Jadi satu kali dibaca sholawat ahli mahabbat lilimam At-Tijani ini sama dengan perbandingannya seribu kali menghatamkan dala ilul khairat. Ada juga yang menyebutkan satu kali membaca sholawat ini sebanding dengan tujuh puluh ribu menghatamkan dala ilul khairat. Wallahu ala. Tapi sholawat luar biasa. Apapun itu sholawatnya sungguh sangat luar biasa termasuk sholawat ini. Sebab ini sholawat langsung dari Rasulullah diijazahkan atau diberikan kepada Sheikh Ahmad At-Tijani yang mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya supaya semangat kita mengamalkan sholawat dan semangat kita beribadah kepada Allah. Ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi usia kita yang sudah sudah banyak usianya ini sudah uzur lah ibaratnya sudah tua, sudah dewasa yang sewaktu-waktu akan kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka perbanyaklah perbendaharaan amal ibadah kita diantaranya dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam mudah-mudahan kita semua dijadikan pecinta Rasulullah salallahu alaihi wasalam dijadikan pecinta sholawat dan mudah-mudahan Rasulullah salallahu alaihi wasalam mencintai kita semua amin ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih hadanallah wa iya'akum ajma'in wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati